Terima kasih Ayo kita sama-sama nyanyikan Langit dan bumi Ujilah Tuhan Sebab dia ciptakan semuanya Kedungannya Mengatasi langit bumi Semua sujud di hadapannya Sekali lagi Langit dan bumi Ujilah Tuhan Sebab dia ciptakan semuanya Kedungannya Mengatasi langit bumi Semua sujud di hadapannya Ku puji Ku sembah Ku puji Ku sembah Yesus Kristus Sampai nebusku Ku puji Ku sembah Ku puji Ku sembah Yesus Tuhan Dan tanah aku Langit dan bumi Ujilah Tuhan Sebab dia ciptakan semuanya Kedungannya Kedungannya Mengatasi langit bumi Semua sujud di hadapannya Ku puji Ku sembah Ku puji Ku sembah Yesus Kristus Sampai nebusku Ku puji Ku sembah Ku puji Ku sembah Yesus Tuhan Dan tanah aku Ku puji Ku sembah Ku puji Ku sembah Yesus Kristus Sampai nebusku Ku puji Ku sembah Ku puji Ku sembah Yesus Tuhan Dan tanah aku Yesus Tuhan Dan mulut kami Cepatnya Oh ya Tuhan Terhatikan bersorah Bagi terlalu Haleluya Terima kasih Haleluya 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 Amen Haleluya Ame Haleluya Amen Haleluya, amin Haleluya, amin Haleluya, amin Haleluya, amin Haleluya, amin Haleluya, amin Aleluia, amin Aleluia, amin Aleluia, amin Aleluia, amin Aleluia, amin Thank you Jesus Outro Aleluia, amin Terima kasih telah menonton! 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 Di dalam berkat Tuhan Hari ini, minggu pertama bulan Oktober Dan kita akan melakukan perjamuan kudus Dari sebab itu, endanglah kalian mempersiapkan roti dan anggur Dan lebih daripada itu, siapkanlah hatimu menyambut tubuh dan darah Kristus Jemaat, berita lockdown yang akan segera berakhir Pemerintah New South Wales memiliki roadmap dalam tiga tahap Dinyatakan jika telah mencapai 70% fully vaccinated Yaitu diperkirakan tanggal 11 Oktober 2021 Dan kemudian yang kedua, 80% Dan yang ketiga, dengan tegas dinyatakan 1 Desember 2021 Mari kita berdoakan agar gereja dapat kembali seperti semula Dimana kita dapat beribadah bersama Memuji dan memuliakan nama Tuhan Hari ini jemaat firman Tuhan akan saya ambil dari kitab wakiu Fasal 2 ayat 1 sampai ke 7 Dan saya akan memberikan tema Hiduplah dalam kasih Mari jemaat Dengarkanlah firman Tuhan Dari wakiu 2 ayat 1 sampai ke 7 Firman berkata sebagai berikut Kepada Jumaat di Ephesus Tuliskanlah kepada malaikat Jumaat di Ephesus Inilah firman dari dia yang memegang ke 7 bintang itu Di tangan kanannya Dan berjalan di antara ke 7 kaki dian emas itu Aku tahu segala pekerjaanmu Baik jeripayamu maupun ketekunanmu Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar Terhadap orang-orang jahat Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul Tetapi yang sebenarnya tidak demikian Bahwa engkau telah mendapati mereka pendustah Dan engkau tetap sabar Dan menderita oleh karena namaku Dan engkau tidak mengenal lelah Namun demikian Aku mencelak engkau Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula Sebab itu ingatlah Betapa dalamnya engkau telah jatuh Bertobatlah Dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan Jika tidak demikian Aku akan datang kepadamu Dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya Jikalau engkau tidak bertobat Tetapi Ini yang ada padamu Yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolas Yang juga ku benci Siapa yang bertelinga Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada Jumaat-Jumaat Barang siapa menang Dia akan ku beri makan Dari pohon kehidupan Yang ada di taman Firdaus Allah Berbahagialah umat Tuhan Yang mendengarkan firman Tuhan Dan Jumaat Mari kita diam sejenak Kita akan menyatukan hati di dalam doa Bapak Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Biarlah engkau yang akan memberikan pengertian ya Bapak Akan firman yang telah kami dengar Kami adalah anak-anakmu Kami ingin mentaati segala apa yang kau nyatakan ya Bapak Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama yang maha besar nama Tuhan kami Yus Kristus kami panjatkan doa ini Amin Jumaat Apa yang ingin saya nyatakan pada saat ini Sehubungan juga dengan pandemik COVID-19 Masa sulit Dan di dalam masa sulit ini Banyak orang yang berpandangan Di antaranya Bahwa kita ini ada di masa penyempurnaan gereja Tuhan Kita ini ada di masa penampian Kita ini ada di dalam masa pemisahan Antara kambing dan domba Jumaat yang dikasih Tuhan Saya tergerak pada saat ini Untuk melakukan pembenahan Dengan meneliti teguran Tuhan Bahkan juga akan pujian Tuhan Yang ada di dalam kitab wakiu Dimana Tuhan Menyatakan kepada Rasul Yohanes Pada waktu Rasul Yohanes ada di pulau Patmos Tentang ketujuh jumaat Tuhan Dan beberapa di antaranya memperoleh teguran Jumaat Jumaat Yesus menerima teguran Tuhan berkata Di dalam wakiu 2 ayat yang keempat Aku mencelah engkau Karena engkau telah meninggalkan Kasimu yang semula Tuhan mencelah Tuhan menegur Karena jumaat telah meninggalkan Kasih yang semula Dan sehubungan dengan kasih jumaat Kita perlu menyadari Betapa pentingnya kasih Dalam kehidupan kita Sebagai orang percaya Matius 22 Ayat yang ke 37 dan ke 39 Mencatat sebagai berikut Kasihlah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama Dan yang pertama Dan hukum yang kedua Kasihlah sesamamu manusia Dan jumaat Ini yang perlu kita perhatikan Sebagai pelajaran hari ini Saya akan menyatakan Bulan Oktober ini Kita akan meneliti Akan teguran Tuhan Kita juga akan meneliti Akan pujian Tuhan Supaya kita menjadi jumaat Yang benar-benar berkenan Di hadapan Tuhan Dan di dalam perikub ini jumaat Ada 3 poin yang ingin saya nyatakan Pada saat ini Poin yang pertama Sedara Apa yang ingin saya nyatakan Miliki kasih dari Allah Dicatat di dalam wakil 2 Ayat yang ke 5 Sedara Sebab itu Ingatlah Betapa dalamnya engkau telah jatuh Dikatakan Betapa dalamnya Sedangkan cuma Kalau kita teliti Secara keseluruhan Ayat yang keempat Itu memberikan pernyataan Jumaat ini Hanya meninggalkan Kasih yang semula Dalam arti kata Sedara Jumaat ini Masih memiliki kasih Tetapi Berbeda Kasihnya telah menurun Dan kemudian Tuhan memberikan Suatu pernyataan Dengan tegas Engkau telah Jatuh Tuhan tidak Mengendaki penurunan Tuhan mengendaki Supaya kita Senantiasa Secara Konstan Mengasihi Dan memiliki Kasih itu Kasih Merupakan hal yang Mutlak Di dalam kehidupan Orang percaya Bahkan dapat saya nyatakan Itulah ciri khas Daripada pengikut Kristus Dari sebab itu Dinyatakan Sebagai hukum Yang terutama Hukum yang pertama Dan kemudian Dilanjutkan Dinyatakan juga Sebagai hukum Yang kedua Rasul Yohanes Memberikan suatu Pernyataan Sedara Barang siapa Tidak mengasihi Ia tetap Di dalam Maut Ini dicatat Di dalam Satu Yohanes Tiga Ayat yang keempat Belas Orang yang Tidak mengasihi Bukan milik Kristus Orang yang Tidak mengasihi Tidak menjadi Bagian Di dalam Kerajaannya Dan Jumaat Kita harus Memiliki Kasih Kita harus Mampu Untuk saling Mengasihi Rasul Paulus Dia berkata Kepada Jumaat Di Ephesus Dicatat Dalam Ephesus Lima Ayat yang kedua Firman berkata Sebagai berikut Jumaat Hiduplah Dalam Kasih Sebagaimana Kristus Yesus Juga Telah Mengasihi Kamu Dan Telah Menyerahkan Dirinya Untuk Kita Saya ingin Menggarisbawahi Sedara Sebagaimana Kristus Yesus Juga Telah Mengasihi Kamu Dari 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 sebab itu Jumaat Kita harus Mengasihi 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 Dengan Kasih Yang berasal Dari Allah Itu dicatat Dalam Satu Yohanes Empat Ayat yang ketujuh Mari kita Saling Mengasihi Sebab Kasih itu Berasal Dari Allah Atau Kasih Agape Yang kita Kenal Unconditional Love Kasih Tanpa Pamri Kasih Yang tidak Pernah Menuntut Balasan Cuma Itulah Kasih Tuhan Tuhan Sangat Mengasihi Kita Walaupun Kita Jatuh Lagi Kedalam Dosa Tuhan Sedih Tetapi Kasihnya Tidak Pernah Luntur Dengan Kasih Setianya Dia Tetap Mengasihi Kita Cuma Kita Perlu Memiliki Kasih Yang berasal Dari Allah Itu Dan Sebagai Tanda Bahwa kita Memiliki Kasih Dupada Allah Itu Ini Mengingatkan Saya Akan Apa Dinyatakan Rasul Paulus Kepada Jumat Di Kolusi Dicatat Dalam Kolusi 3 Ayat Yang Ke 14 Kenakanlah Kasih Sebagai Pengikat Yang Mempersatukan Dan Yang Menyempurnakan Tegasnya Cumaat Orang Yang Memiliki Kasih Kristus Ada Orang Yang Mampu Untuk Membina Kerukunan Membina Persatuan Di Dalam Kerukunan Dan Cumaat Efesos 5 Ayat Yang Kedua Juga Membina Suatu Pernyataan Bahwa Tuhan Yesus Telah Menyerahkan Dirinya Untuk Kita Itu Bukti Kasih Allah Dia Rela Mati Untuk Menebus Dosa Dosa Kita Dinyatakan Dalam 1 Petrus 2 Ayat Yang Kedua 24 Oleh Bilur-bilurnya Kamu Telah Sembuh Cumaat Dari Sebab Itulah Kemudian Tuhan Memberikan Suatu Pernyataan Yang Dicatat Dalam Yohanes 13 Ayat Yang 34 Aku Memberikan Perintah Baru Kepadamu Yaitu Supaya Kamu Saling Mengasihi Sama Seperti Aku Telah Mengasihi Kamu Sekali Lagi Cumaat Kasih Kasih Sesamamu Dengan Kasih Agape Kasih Yang Tidak Memberikan Kondisi Apapun Di Dalam Segala Situasi Apapun Kita Tetap Mengasihi Kasih Yang Berasal Dari Alah Bukan Kasih Manusiawi Tetapi Kasih Ilahi Kita Masuk Pada Poin Yang Kedua Cumaat Poin Yang Kedua Yaitu Mengasihi Dengan Kasih Mula Mula Dicatat Dalam Wakil Dua Ayat Yang Kelima Bertobatlah Dan Lakukan Lagi Apa Yang Semula Engkau Lakukan Dan Jumaat Bertobatlah Lakukan Lagi Tuhan Mau Supaya Kita Kembali Kepada Tuhan Melakukan Hal Yang Sama Dan Ini Yang Telah Menjadi Keluan Tuhan Yang Dinyatakan Lewat Nabi Yirimiah Dikatat Di Yirimiah Dua Ayat Yang Kedua Dan Jumaat Saya ingin Membawa Pada Saat Ini Dengan Menggunakan Injil Kalam Hidup Karena Injil Kalam Hidup Memberikan Pengertian Yang Lebih Indah Jumaat Dengarkan Ini Yang Dinyatakan Dalam Firman Tuhan Aku Ingat Ketika Dahulu Seperti Pengantin Muda Engkau Ingin Sekali Menyenangkan Hatiku Engkau Sangat Mengasihiku Dan Mengikuti Aku Bahkan Melalui Padang Pasir Yang Gersang Sekalipun Jumaat Inilah Keendaknya Dan Tuhan Ingat Dikatakan Seperti Pengantin Mudah Pada Waktu Itu Dan Ini Juga Dapat Digambarkan Sebagai Cinta Pertama Dan Apa Yang Dinyatakan Israel Pada Waktu Itu Mempunyai Keinginan Untuk Menyenangkan Hati Tuhan Mereka Melayanin Mereka Mentati Melakukan Apa Yang Menjadi Kedak Tuhan Mereka Sangat Mengasihi Tuhan Mengutamakan Tuhan Berani Berani Berkorban Dan Dikatakan Dalam Pernyataan Nabi Yirimiya Ini Selalu Mengikutinya Berjalan Bersama Dan Dan Saya Ingin Menambahkan Sedara Di Dalam Pengalaman Pengalaman Saya Melihat Pada Waktu Saya Melakukan Pemberkatan Nikah Melihat Orang Yang Sedang Berpacaran Bahwa Mereka Mereka Memiliki Semangat Yang Berkobar Kobar Dengan Penuh Senyum Melakukan Segala Sesuatu Dengan Tidak Ada Rasa Terpaksa Itu Adalah Gambaran Yang Tuhan Nyatakan Dalam Kehidupan Kita Terjumat Yang Dikasih Tuhan Saya Diingatkan Akan Apa Yang Dinyatakan Oleh Abram Meslu Seorang Akli Dimana Dia Berkata Bahwa Manusia Membutuhkan Lima Bahasa Kasih Dan Ini Memiliki Kemiripan Dengan Apa Yang Dinyatakan Tuhan Lewat Nabi Yirimiah Lima Bahasa Kasih Dari Abram Meslu Dikatakan Sebagai Berikut Perkataan Pelayanan Pemberian Kebersamaan Dan Sentuhan Dikat Jumat Kita pada saat ini Ada di masa sulit Kita berhadapan dengan masa lockdown Tantangan bagi orang percaya Untuk tetap memiliki kasih dan mengasih Seperti semula Dunia Kini melihat Betapa sulitnya Dunia melihat Ini adalah Tanda-tanda Akhir Jaman Karena Apa Jemaat Karena Seperti apa Yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Dalam Matius 24 Ayat yang 12 Kasih Kebanyakan orang Akan Menjadi Dingin Demikian juga Rasul Paulus Dia berbicara kepada Seorang pemuda yang bernama Timotius Dicatat dalam 2 Timotius 3 Ayat yang kedua Dinyatakan Manusia Akhir Jaman Inilah manusia Yang tidak Memperdulikan Agama Tidak tahu Mengasihi Dan tidak Mau Berdamai Tetapi Jumaat Apa Yang perlu Kita lakukan Di masa Lockdown Ini Firman Berkata Lakukanlah Lagi Apa Yang Semula Engkau Lakukan Dan kita Perlu bersyukur Pada saat ini Dengan teknologi Berikan kepada Sesama Dan persembahan Kepada Tuhan Jumaat Jangan Jangan Sampai Hal ini Berkurang Jangan Semangat Meluntur Tetapi Hendaklah Engkau Senantiasa Berkobar-kobar Untuk Melakukan Ibadah Melakukan Doa Melakukan Pembinaan Persaudaraan Melakukan Pemberian Dan Persembahan Kepada Tuhan Jangan Luntur Bertobatlah Lakukan Lagi Apa Yang Semula Engkau Lakukan Kita Akan Masuk Pada Poin Yang Ketiga Poin Yang Ketiga Saya In Menyatakan Mempertahankan Persekutuan Dikatakan Dalam Wakil Dua Ayat Yang Kelima Aku Akan Datang Kepadamu Aku Akan Mengambil Kaki Dianmu Dari Tempatnya Jikalau Engkau Tidak Bertobat Cuma Jika Engkau Tidak Bertobat Maka Ada Konsekuensinya Tuhan Menuntut Supaya Kita Bertobat Supaya Kasih Mula-mula Itu Tidak Pudar Tidak Berkurang Supaya Gairah Kita Tetap Ada Di Dalam Mengasih Tuhan Dan Juga Di Dalam Mengasih Sesama Kita Tidak Suam-suam Kuku Dan Jumaat Tuhan Memberikan Suatu Pernyataan Tentang Aku Akan Mengambil Kaki Dian Kita Kan Perhatikan Apa Yang Dimaksudkan Dengan Kaki Dian Ini Kita Dapat Menemukan Karena Dicatat Di dalam Wakil Satu Ayat Yang Kedua Pulu Dimana Dinyatakan Sebagai Berikut Ada Ketujuh Bintang Itu Ialah Malaikat Ketujuh Kaki Dian Itu Adalah Ketujuh Jumaat Dan Di dalam Komenteri Sudara Ada yang Mengatakan Ketujuh Bintang Itu Ialah Malaikat Dan Malaikat Disini Dapat Juga Dinyatakan Sebagai Hamba Tuhan Yang Ditempatkan Tuhan Di Dalam Jumaat Dan Apa yang Tuhan Nyatakan Jumaat Jika Kita Tidak Bertobat Maka Kaki Dianmu Itu Akan Diambil Akan Diambil Oleh Tuhan Saya Percaya Hamba Tuhan Jumaat Dan Persekutuan Gereja Akan Lenyap Atau Hilang Dan Jumaat Hal ini Memang Benar-benar Terjadi Bukan Hanya Sekedar Perkataan Yang Dinyatakan Oleh Rasul Yohanes Pada Waktu Dia Ada Di Patmos Pada Waktu Dia Mendapatkan Penglihatan Kalau Kita Perhatikan Akan Jumaat Yang Ada Di Ephesus Pada Waktu Itu Sekarang Ini Tidak Ada Lagi Kota Atau Gereja Di Lokasi Turki Yang Dahulunya Adalah Ephesus Hilang Lenyap Dan Di Di Ambil Ali Bukan Oleh Pengikut Kristus Mungkin Kita Akan Bertanya Apakah Ini Hanya Terjadi Di Ephesus Tidak Jumaat Berita Yang Sangat Menyidikan Saya Membaca Ada Berita Pada Tanggal 5 April Tahun 2020 Dinyatakan Jumaat 300 Gereja Di Australia Ini Dijual Selama 18 Bulan Dan Gedung-gedung Gereja Itu Diubah Menjadi Komersil Tempat Ibadah Yang Dibuat Menjadi Tempat Ibadah Pada Mulanya Berubah Ditutup Dan Menjadi Tempat Tempat Yang Tidak Dipakai Sebagai Ibadah Lagi Ada Yang Dipakai Sebagai Restoran Ada Yang Dipakai Sebagai Cafe Bahkan Ada Juga Yang Dipakai Untuk Ibadah Agama Lain Dan Jumaat Yang Dikasih Tuhan Ada Pertanyaan Yang Mempertanyakan Kepada Saya Akankah Gereja Berakhir Di Jaman Normal Baru Ini Saya Ingin Mengatakan Tidak Juga Karena Apa Jumaat Saya Berbicara Dengan Dasar Firman Tuhan Saya Diingatkan Akan Pernyataan Tuhan Tuhan Yesus Yang Dicatat Di Matius 16 Ayat Yang Ke 18 Dimana Tuhan Yesus Berkata Aku Akan Mendirikan Jumatku Dan Alam Maut Tidak Akan Menguasainya Garis Bahwa Perkataan Alam Maut Tidak Akan Menguasainya Dari Sebab Itu Jumat Yang Dikasih Tuhan Gereja Akan Tetap Ada Hingga Diangkat Pada Waktu Kedatangannya Yaitu Pada Waktu Tuhan Yesus Ada Di Awan Awan Dan Bertemu Dengan Jumatnya Di Awan Awan Tetapi Jumat Gereja Lokal Yang Tidak Berperan Sesuai Dengan Panggilannya Akan Hilang Sebelum Waktunya Dan Saya Berdoa Jumat Supaya Kalian Yang menjadi Bagian Dalam Gereja Agape Ini Gereja Yang Dibentuk Oleh Tuhan 23 Tahun Yang Lalu Supaya Kau Mempertahankan Gereja Ini Mempertahankan Persekutuan Ini Supaya Ada Generasi Penerus Yang Meneruskan Supaya Nama Tuhan Dipermuliakan Karena Gereja Berkenan Di Adap Tuhan Dan Jumat Yang Dikasih Tuhan Saya Segera Mengakhirin Jumat Mari Jumat Kasih Merupakan Sesuatu Hal Yang Mutlak Yang Harus Ada Dalam Kehidupan Gereja Tuhan Mari Kita Mengasih Tuhan Dengan Segenap Hati Segenap Jiwa Segenap Akal Budi Dan Kasihlah Sesamamu Dengan Kasih Agapi Hingga Akhir Jaman Agar Kita Senantiasa Berkenan Di hadapan Tuhan Mari Jumat Hiduplah Dalam Kasih Miliki Kasih Allah Mari Kita Mengasih Dengan Kasih Mula Mula Jangan 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 Dirubah Jangan Berubah Tetap Bersemangat Mengasihi Dan Mempertahankan Persekutuan Yaitu Gerejanya Mari kita Diam Dan Berdoa Bapak Bapak Kami Bersyukur Dan Berterima Kasih Atas Kasih Mu Kami Bersyukur Dan Berterima Kasih Atas Firman Mu Habamu Telah Menyatakan Kebenaran Firman Mu Ya Bapak Kami Serahkan Jumat Mu Sepenuhnya Kedalam Tangan Mu Kami Serahkan Gerejamu Sepenuhnya Kedalam Tangan Mu Bila Engkau Yangkan Berkarya Senantiasa Bila Kami Akan Menjadi Pelaku Pelaku Firman Mu Terima Kasih Ya Tuhan Jujur Nama Yang Maha Besar Nama Tuhan Kami Is Kristus Kami Panjatkan Doa Ini Amin I'm Coming Back To The Heart Of Worship When It's All About You It's All About You Jesus I'm Sorry Lord For The Things I've Made It When It's All About You It's All About You Jesus Jumat Kita Akan Masuk Kedalam Perjamuan Kudus Mari Jumat Siapkan Roti Dan Anggur Dan Siapkan Juga Hatimu Untuk Menyambut Perjamuan Kudus Ini Kita Akan Diam Senak I Take the bread of life Broken for all my sin Your body crucified To make me whole again To make me whole again I will recall the cup Pour out and sacrifice To trade this sinner's end For your new covenant Hallelujah 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 I'll live my life in remembrance Hallelujah Your promise I won't forget selamat menikmati 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 atas kasih amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berkat yang berasal terima kasih dan lebih dari pakai kami yang maha yang maha besar tinggal bersama tinggal bersama pergilah dan layanilah sesamamu dengan kasih dengan kasih yang berasal kasih yang tidak pernah menuntut balasan katakan amin selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati